Halo teman-teman, hari ini kita menuju Makam, makam apa ini kah? Makam apa ini? Makam wali Makam? Parawali Parawali? Oke, disana ketanya Ada apa? Kerajaan, kerajaan gaib Ini kita ramai-ramai kesana Sama komunitas Indigo Kendari Ghost Dan ini perempuan di belakangku Bikin susah Ini di hutan loh Sulam, Pak Disini ada pohon rambutan Ambil, guys Tidak kelihatan Coba cungkil satu biji Seperti enak ini Enak ini Wow, disini ada terdengar suara Angin kencang di hutan Wah Kambing Ternyata air Selang bocot Disini Pohon rambutan lagi Tolong Masuk di kamera Kita ambil dulu Rambutan sedikit ya Teman-teman Saat ini kita Menuju lokasi yang baru Di perjalanan Kita harus Mendaki menuju Puncak Ya, dengan Ketinggian kurang lebih 600 mdpl Di atas permukaan laut Jadi lumayan tinggi Ya, bagi teman-teman yang lain itu sih Rendah Tapi ini jalurnya kan Manjang Jalan deh Di belakang itu Kota Kendari Kelihatan dari puncak sini Nah, ayo Lanjut terus Pergiangan demi Apa ya Menyajikan konten yang Bagus Di tempat-tempat yang baru Demi kalian Ayo terus Lanjutkan Oh, jalan Oke Wah, dia semuanya kemasukan Heran saya Jadi teman-teman Ini depan ada Di teman-teman Di lokasi ini Di tengah hutan Di puncak gunung Ada alpilah Ini yang biasa Bisa dijadikan tempat orang Untuk melakukan Apa ya Ritual adab Atau orang yang datang Siara Atau bisa juga dijadikan Tempat istirahat Buat penelaki gunung Mari kita terus Oke guys, sekarang kita lagi di bukit harapan ya Di kota Kendari Om, saya mau nanya om Kalau disekitaran disini Mitosnya apa saja yang ada Atau hal-hal Kisah mistis yang terjadi disini Kalau disini Ada kuburan Mungkin kuburan-kuburan Kuburan-kuburan Tiba-tiba muncul itu Maksudnya Kita bisa Atau orang-orang yang lain Mungkin ada Karena posisinya Tidak ada yang pernah Disini Kadang kita simpan Kengkai Disitu Kita kembali lagi Tidak ada Tapi banyak orang yang cari Terus yang saya dengar juga Katanya ada Kudala putih Itu di bagian mana Kini kesini Atau Mungkin yang jahil Satu Pelurang Banyak Satu Satu aja Sering nampakan ke Warga sekitar Atau orang-orang Yang orang-orang tertentu Yang bisa lihat ya Orang-orang tertentu Selain itu Yang jahil-jahil disini ada Atau ada pernah Kejadian Masyarakat disekitar disini Kerasukan kah Atau Ada yang mimpi dari bawah Naik kesini Tarik barang kah Atau apa Pernah ada datang disini Katanya Saya belum bisa lihat Dengan mata kapal Saya sendiri Katanya pernah ada Datang disini Macam Batu kap Pernah Ada juga Pernah keris Ada juga katanya Itu Naga Naga Katanya naga butuh Perjalan butuh Yang saya pernah Yang orangnya Tentu Kerasan kesini Banyak mestika disini Yang mestika mungkin Ada juga Semacam mungkin Disini Harta-harta Rumah ini Seputaran disini Cuma ini Mungkin Itu saja Teman-teman Yang ada di Rumah sana Di rumah Kita dos Akan menelusuri Bukit Harapan ini Saksikan Jadi Sekarang kita Akan Melusuri Situasi Di tempat ini Kita juga Mencoba untuk Mencari Bentuk-bentuk Energi Bentuk-bentuk Sosok-sosok Kastral yang ada Disini Dan mungkin Nanti Bisa kita ajak Untuk berkomunikasi Tadi Di Ujung sana Ada Seperti Bayangan Hitam besar Jadi dia Melintas Dari sini Dari Ini pohon Dari pohon Ini Ke pohon Sampai Sampai Melari Jadi Lokasi ini Adalah Sebagian besar Juga Adalah Kebun Masyarakat Yang berada Di tengah gunung Jadi Tila tadi itu Selain dimanfaatkan Sebagai pondok Tempat istirahat Ya Seperti keterangan Yang diberikan oleh Masyarakat tadi Bahwa Ada juga Beberapa Spiritualis Yang menggunakan Tempat itu Untuk Katanya Mengambil barang Atau melakukan Meditasi Walau Kita tidak tahu Pastinya bagaimana Tapi kabar yang Beredar itu Katanya seperti itu Saya sudah Mengamati beberapa Sosok Mungkin Kita akan Mencoba untuk Mencari Sosok yang Bisa kita Apa ya Minta keterangan Melalui proses Medimisasi Agar kita Menguat Fakta-fakta Yang ada disini Yang katanya Ada kuburan Gaib Yang Kalau dicari Dia menghilang Kalau tidak dicari Dia muncul Dan bahkan Sudah ditandai Kadang Orang-orang sekitar sini Sudah menandai Tempat itu Tapi masih Belum Masih tetap hilang Jadi Kita Coba kita Pastikan Apakah itu Betul-betul Kuburan Gaib Atau Cuma Permainan Dari Bangsa Gaib Yang ada Di sekitar Sini Untuk Membuat Manusia Seakan-akan Berhalus Nasi Atau Apa Mari Kita Coba Apa Ini Pohon Ini Pohon Pohon Bisa Pohon Tidak 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 bisa kita berkomunikasi tidak kita disini cuma mau tahu tentang sejarahnya tempat ini bisa bisa kita kesana sambil suaranya kita ini kami mau tanya tentang tentang katanya disini ada kuburan yang sering ditutup boleh gaib ketanya sering kadang kalau dicari dia menghilang kalau tidak dicari ditemukan itu kebenarannya seperti apa apakah betul ada atau bagaimana ada tempatnya lokasi makamnya dimana pikiran berarti permainan kalian berat tunggu ini itu kuburannya hanya kalian tunjukkan ke orang-orang tertentu itu artinya pikiran yang kalian memainkan atau bagaimana bagaimana pikiran-kira anda disini bagaimana anda disini bagi apa terima kasih terima kasih Assalamualaikum Kalau boleh tahu ini dan siapa Kita Kita siapa Siapa Pimpinannya Apakah Saya mau berkomunikasi Jadi kita disini datang bukan tujuan Mengganggu apa-apa Tapi ingin mencari kebenaran Tentang mitos di tempat ini Yang katanya ada Ada sebuah makam Yang kalau dicari tidak ketemu Atau tidak kelihatan Tapi kalau tidak dicari sering dilihat Apakah itu benar-benar ada makamnya atau bagaimana Maksudnya Ya Ada Nyata Dimana Lokasinya Di sekitar sini Dimana Kami sembunyikan lah Ya maksud kami kan Itu kami mau Cari tahu kebenarannya Apakah memang betul Ternyata betul Kalau menurut anda Ya betul itu ada Tapi kalian sembunyikan Tapi gini Tujuan kami kan mengungkap kebenaran Selama anda cuma katakan ada Ya tidak semudah itu Kami percaya Artinya Ya kenapa Tidak usah Tidak usah Terus Kalau mengenai Sosok Apa ya Sosok Kuda putih Kuda putih katanya yang sering dilihat oleh warga masyarakat di sekitar sini itu bagaimana Apakah itu gaib atau Ya Gaib Pengun diri sini juga Ini kenapa sering Maksudnya sering menampakkan ke orang-orang Sering menampakkan diri Tujuannya apa Bentar Itu Bawahan kamu Ya Disini kalian Kalian Sistemnya Kerajaan Atau Cuma pimpinan Kerajaan Berarti lumayan banyak punya pasukan Terus mengenai Apa ya Ada yang mau ditanyakan Ketanya orang Di dalam sini Tanya masalah Mas Tanya paling tinggal Tanya dan mas Itulah ketiri Tidak Maksudnya ada Seperti bagaimana Mas Dalam bentuk Oh dalam bentuk Tadinya nyata Tapi kalian putus Maksudnya Untuk menghindari Keserakahan Emang ada yang pernah coba untuk Mengambil barang-barang Seperti itu disini Ada Banyak Ada beberapa Berakhir-kira Berapa orang Lebih dari 5 orang Berhasil atau tidak Berhasil Jadi yang dia dapatkan itu Emas Pusaka atau mustika Pusaka Jadi Terus langsung Tempat ini memang Sering dijadikan tempat Untuk Para Apa ya Orang yang Seperti yang berburu Pusaka Benda-benda gaib Atau melakukan ritual-ritual Tidak Sama khusus Mereka datang Hanya untuk itu Mengambil Pusaka itu Kalau boleh tahu Namanya kita sendiri Siapa Siapa Dori 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 Tapi kalau yang di bawah Itu yang di air terjun Itu masih wilayahnya kita Atau Tidak Oh lain Oh iya Oke Makasih banyak Atas informasi Yang sudah diberikan Dan Silahkan keluar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Teman-teman saya Minum air leading Ini air langsung dari mata air Lebih Apa ya Lebih membuat fokus Daripada Aqua Saya juga pak Saya juga pak Saya juga Saya juga Saya juga Ini tuh kayak aqua Ada masing-masing itu Ini lagi Mana mi Nggak rasanya Nggak rasanya enak Oh iya Saya lipat Baru Nggak tanya kok sudah Hauzan Ya Allah Jadi Teman-teman Di sana Ada beberapa orang teman Yang dipanggil oleh Sosotek itu penunggu pohonnya Di sana Katanya Mau dikasih barang Barang Saya tanya tadi Apakah barangnya Yang mau dikasih Barang nyata Apa Barang gait Dan mungkin Ternyata-katanya Barang nyata Jadi Mereka mencoba Untuk kesan Apakah betul Atau cuma Apa ya Dipermainkan oleh Jiri Kita lihat Ya Nomdan berhasil Kalau tidak berhasil juga Ya artinya memang Tidak tipu Kan biasa Ada dari Bangsa gaib Memang yang Iseng Suka Apa ya Suka Ngerjain manusia Ya jadi Teman-teman Di sini Saya mau menyampaikan Beberapa hal penting Yang disampaikan oleh Gaib yang tadi Yang kedua Yang kita Ajak berkomunikasi Yang mengaku Sebagai pimpinan di sini Mengenai Maksudnya Dia Ngobrol banyak Ke saya Secara pribadi Yang kurang lebih Yang disampaikan Seperti ini Bahwa Sengaja mereka Tutup Makam itu Karena Untuk Iseng menjaga Kesimbangan Antara dunia nyata Dan dunia Gaib yang ada di sini Masalahnya Kenapa Kenapa harus ditutup Karena sesungguhnya Itu bukan makam Tapi di situ Itu semacam Apa ya Semacam situs Di tempat itu Banyak terdapat Barang-barang berharga Untuk itu Barang-barang seperti apa Tidak dijelaskan Cuma diberikan Tanda seperti Batu nisan Itu Org Itu yang Orang-orang Pemahaman yang sering Lihat itu Katanya makam Atau maksudnya Kuburan-kuburan Apa ya Aneh Dia tidak mau Tunjukkan tadi Langsung di hadapan Pada saat Kita melakukan Mediumisasi Karena Untuk mereka itu Ada hal-hal Yang memang harus Dibuka di hadapan Maksudnya banyak orang Tadi kan di sekeliling itu Banyak orang Dan ada memang Yang tidak harus dibuka Karena ketika itu Mereka tunjukkan Maka secara otomatis Maka istilahnya Hijab Hijab yang selama ini Mereka tutup Akan terbuka selamanya Dan itu Akan menjadi Apa ya Perebutan Perebutan dapat membuat Maksudnya Orang-orang menjadi serakah Mungkin yang awalnya Tidak ada niat Tapi karena Hijabnya Pintu-pintu Gaibnya sudah terbuka Yang menutupi selama ini Situ-situ Jadi mungkin akan Banyak orang yang mencoba Untuk mendapatkan Barang itu Dan dapat menyebabkan Keseimbangan Istilahnya Keseimbangan Antara dunia nyata Dan dunia gaib Di sini Terganggu Misalnya Seperti Akan ada Banyak gangguan Kejadian Fenomena-fenomena Mistis Ataupun fenomena nyata Yang terjadi di sini Karena mereka masih Mencoba untuk Melakukan Apa ya Kenapa Apa Terserahnya media Jadi Kurang lebih Itu saja informasi Yang Saya Bisa sampaikan Sini 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 Ini Sintai Mana Sintai Sintai Ya teman-teman kita telah selesai melakukan penelusuran di tempat ini Kita sudah mendapatkan beberapa informasi dari gaib yang ada di sini Juga kita sudah tadi mengamati situasi-situasi yang ada di sini Jadi sedikit banyaknya sudah terjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat Mitosnya kurang lebih seperti apa Antara yang meredap masyarakat dan yang langsung dijawab oleh gaibnya Tapi bukan berarti jawaban dari gaib yang kita lakukan mediumisasi tadi itu menjadi patokan kebenaran Jadi kita harus tetap menyaring Jadi ini yang menurut teman-teman baik bisa diambil Yang menurut teman-teman tidak baik buang jauh-jauh Jadi di akhir kata kita dari tim Kendari Gos mengucapkan terima kasih kepada teman-teman Tim dan warga masyarakat yang sudah memberikan pengantar kami langsung Jauh-jauh naik ke puncak gunung ke tempat ini Untuk membuat video buat kalian Terus memberikan keterangan juga Sebagai saksi-saksi mata kejadian yang ada di sini Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Bunyikan tombol lonceng Karena subscribe itu gratis Dan dapat membuat kami lebih semangat untuk membuat video-video di tempat-tempat berikutnya Dan terus tunggu video-video kami di tempat-tempat yang terberikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh